terlebih dahulu kita siapkan bubunya disini saya sudah siapkan 5 buah cabai besar dan 10 buah cabai rawit 8 buah bawang merah dan 6 buah bawang putih kita masukkan semuanya dan ada sedikit jahe lalu kita haluskan ya ini saya ganti wadahnya ya karena tadi kurang besar ini saya haluskan terlebih dahulu bumbunya nah ini bumbunya udah halus lalu kita sisihkan terlebih dahulu nah selanjutnya disini saya punya eh satu kilo daging ya daging sapi lalu saya iris tipis-tipis kayak gini bentar matangnya biar cepat matang saya iris-iris agak tipis begini nah setelah itu kita mau menumis bumbunya tadi ini saya panaskan minyak terlebih dahulu lalu saya masukkan bumbunya lalu saya tambahin tiga lembar daun salam lima lembar daun jeruk dan tiga ruas atau tiga potong serai terus saya kasih sedikit ketumbar bubuk dan sedikit batu punyit bubuk lalu saya tambahin satu buah gula merah penyedap rasa dan saya kasih garam lalu kita aduk-aduk kayak gini kasih sedikit air lalu kita oseng-oseng kayak gini tumis sampai agak harum bumbunya kalau sudah kita arum kita masukkan dagingnya lalu kita oseng lagi atau lagi kita aduk-aduk kayak gini ya biar bumbunya merata kita aduk terus nah hasilnya kayak gini ini airnya udah menyusut saya masak kurang lebih 30 menit setelah itu saya masukkan satu bungkus kelapa instan ya ini lalu saya aduk kayak gini kita masak sampai kering agak kering kayak gitu ya agak kering kita masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk kayak gini nah setelah itu kita matikan apinya dan siap untuk dijajikan enak banget kan dan ini hasilnya serundeng daging sapi ala-ala saya selamat mencoba bye up coba